Pemerintah Indonesia berupaya semaksimal mungkin untuk membantu para siswa baik sekolah dasar, menengah dan atas agar tidak putus sekolah akibat keterbatasan atau karena masalah keuangan. Untuk itulah, beasiswa program Indonesia Pintar diberikan bagi para siswa yang tidak mampu agar dapat menamatkan sekolah sampai jenjang menengah atas guna meningkatkan mutu kecerdasan generasi bangsa untuk Indonesia yang lebih maju dan mandiri. Anggota Komisi 10 DPR RI, Andreas Hugo Parera, bersama rombongan diarak menuju sekolah dengan tarian adat jai oleh siswa dan diiringi dengan tabuhan gong gendang sebagai ungkapan rasa syukur atas kedatangan anggota DPR RI untuk memberikan bantuan beasiswa dari pemerintah demi membantu kebutuhan siswa terkait kebutuhan sekolah. Setiap sekolah yang berada di Kabupaten Ngada, sebaik sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama dan atas melalui perwakilannya menerima beasiswa program Indonesia Pintar bagi siswa yang dikategorikan tidak mampu dalam pembiayaan kebutuhan sekolah. Program ini merupakan upaya kerja keras DPR RI dengan membangun komunikasi bersama pemerintah pusat agar pengentasan masalah pendidikan di seluruh Indonesia dapat teratasi sehingga anak-anak Indonesia dapat menunjukkan impiannya meraih cita-cita untuk hidup yang lebih baik dan layak di kemudian hari. Andreas Hugo Parera kepada media menjelaskan bahwa beasiswa program Indonesia Pintar sangat penting bagi meringankan beban orang tua yang kurang mampu khususnya di tengah upaya pemulihan ekonomi sehingga siswa tidak putus sekolah hanya karena ketiadaan biaya. Program Indonesia Pintar ini merupakan program unggulan, program andalan dari pemerintah untuk kepentingan bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam dunia pendidikan khususnya untuk mengatasi putus sekolah. Jadi wajib belajar 12 tahun yang kita ingin capai nah ini seharusnya bisa kita hilangkan kalau siswa-siswa itu bisa melanjutkan pendidikan karena pendidikan putus sekolah itu juga salah satu penyebabnya adalah karena kekurangan biaya pendidikan terhadap individu-individu siswa akibat dari hal-hal yang mungkin sederhana yaitu seperti seragam sekolah atau sepatu sekolah atau DASI yang seharusnya bisa dipenuhi melalui biaya pendidikan program Indonesia Pintar ini. Untuk mereka yang benar-benar membutuhkan yaitu DSD itu 450 ribu, SMP itu 750 ribu, SMA, SMK itu sebesar 1 juta untuk setiap siswa yang memperolehnya. Andrea Sugoparera juga berharap agar pemanfaatan BIS siswa program Indonesia tepat sasaran sehingga tidak ada alasan lagi bagi siswa untuk putus sekolah hanya karena keterbatasan pembiayaan. Dirinya meminta kepada pihak sekolah agar segera membangun komunikasi jika mengalami masalah terkait pencairan dana BIS siswa bagi anak didik. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nuno, TVRI NTT.